Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara masuk ke Save Mode atau mode aman pada Windows 10. Untuk masuk ke mode aman pada Windows 10, yang harus kalian lakukan adalah masuk ke Advanced Startup. Dengan cara, pada Start menu, kalian ketikan Save, dan kalian pilih Change Advanced Startup Option. Kalian klik, maka kalian akan dibawa ke menu Recovery. Dari sini kalian tinggal mengklik Restart Now, maka kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya ada cara yang lebih mudah lagi. Cara tersebut adalah kita close pada Start menu, kalian pergi ke Power, di sini kalian klik. Kalian pilih Restart, tetapi jangan kalian klik. Yang harus kalian lakukan adalah, kalian tahan tombol Shift pada keyboard kalian, dan kalian klik, klik kiri pada mouse. Maka kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Ingat, tetap ditahan tombol Shift pada keyboard, dan klik kiri pada mouse. Sekarang kita akan masuk ke sesi Advanced Startup, untuk masuk ke mode aman. Sekarang kita telah masuk ke mode Advanced Startup. Di sini, kalian pilih Troubleshoot. Selanjutnya, kalian pilih Advanced Option. Selanjutnya, kalian pilih Startup Setting. Sekarang di sini, kalian bisa melihat daftar apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian akan merestart komputer. Dan kalian tunggu komputer kalian restart, untuk masuk ke mode aman. Selanjutnya di sini, kalian tekan tombol 4 pada keyboard kalian, untuk mengaktifkan mode aman. Dan sekarang, kita sudah masuk ke mode aman. Apakah kalian mengetahui kegunaan ketika masuk ke mode aman? Mode aman adalah mode di mana OS Windows menggunakan driver terbatas. Mudahnya, ini adalah mode di mana Windows tidak terinstall aplikasi atau driver apapun. Beberapa driver atau aplikasi membutuhkan mode aman untuk melakukan uninstall secara bersih atau keseluruhan. Tentunya, untuk menggunakan mode normal seperti biasa, kalian tinggal melakukan restart komputer kalian. Itu adalah cara masuk ke mode aman pada Windows 10. Kita sedih perjalanan kita. Terima kasih.